Intro Di setelah selam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi di Madinah Jemaah Haji Indonesia juga bisa berbelanja oleh-oleh atau keperluan selama di Tanah Suci Di area sekitar Nabawi banyak sekali toko yang menjual semua keperluan atau oleh-oleh Nah kalau berbelanja di daerah Madinah tidak perlu khawatir Tidak perlu bisa bahasa Inggris, tidak perlu bisa bahasa Arab Karena penjual di sini mayoritas bisa berbahasa Indonesia betul? Betul ya, bagus Dengan siapa namanya? Nama Muhammad Ali Nama Muhammad Ali bisa bahasa Indonesia? Bisa-bisa, tidak masalah Tidak masalah, jadi kita tawar-menawar di sini pakai bahasa Indonesia, mantap Nah yang juga harus diperhatikan adalah pemilihan untuk transaksi belancanya Nah untuk memudahkan transaksi selama di Tanah Suci Tak lupa saya membuka tabungan SAR dan memilih konversi yang tanpa ada selisih kursus Tentu saja ini saya lakukan di Primo Karena di aplikasi ini saya bisa mengkonversi uang mata uang asing tanpa ada selisih kursus Jadi ketika saya kehabisan uang, saya tak perlu repot-repot ke Money Changer untuk menukar uang untuk dapat berbelanja Tak hanya buka tabungan, kita juga bisa konversi falas tanpa selisih nilai kursus Nah untuk membuka tabungan falas itu sangat mudah dengan aplikasi ini Caranya gimana? Pertama kita langsung ke pilihan menu Kemudian kita buka konversi falas Lalu buka rekening falas Lalu kita pilih rekening falasnya mana Karena saya lagi di Madinah Saya pilih Saudi Ria atau SAR Kemudian masukkan nominalnya Kemudian kita pilih tujuan pembukuannya yaitu buku tabungan Kemudian kita pilih selanjutnya Kemudian kita lihat ini Kita klik juga Kemudian kita klik buka beritama falas Masukkan pin Nah setelah kita masukkan pinnya Kemudian jadi Untuk ngecek jadi atau tidak Tabungan falasnya akan seperti ini Nah ini tabungan Indonesia Dan ini ada tabungan SAR Nah kalau untuk konversi falas tanpa ada selisih kursus Ini juga gampang banget nih Caranya gimana? Ini dia Kita ke konversi falas Kemudian kita pilih rekening tujuan Kemudian kita pilih sumber dananya Oke kemudian kita masukkan jumlah yang ingin kita konversikan Setelah itu kita lihat info kursusnya Oke kemudian kita langsung lanjutkan Seperti ini Dan lihat ini tanpa ada selisih kursus sama sekali Itu berarti memang tidak ada biaya admin Nah kemudian kita setuju Dan konversi Masukkan pinnya Kemudian Berhasil Terima kasih边 Terima kasih Terima kasih.